Bye-bye minyak bumi, say hi to minyak sawit atau CPO. Banyak ini suara-suara dari masyarakat dan juga perbincangan yang kita lakukan. Hot newsnya masih terkait garis besarnya mengenai pelarangan atau pengecualian penggunaan minyak sawit sebagai bagian dari minyak nabati di Uni Eropa. Sehingga pemerintah pun bersuara. Tidak hanya Indonesia, produsen-produsen besar seperti Indonesia, Malaysia, dan Kolombia berafiliasi juga untuk bisa melawan diskriminasi yang dilakukan oleh Uni Eropa. Diharapkan tidak hanya melawan atau mungkin memberikan bluffing berupa retaliasi tapi Indonesia bisa berdikari, berdiri di atas kaki sendiri dengan potensi CPO yang kita miliki. Potensi CPO yang kita miliki tidak jauh-jauh berbeda. Kita berbicara mengenai bagaimana kita bisa mengkonversikan CPO menjadi biodiesel baik B20, B30, dan akhirnya menjadi B100. Sehingga kebutuhan dari CPO dari dalam negeri ini bisa menjawab tantangan yang tengah kita hadapi terkait dengan ekspor kita yang terganjal. Alih-alih dia ekspor besar dalam bentuk bahan baku yang harganya murah kita bisa ciptakan produk turunan dari CPO berupa biodiesel yang akan diserap oleh negara kita sendiri. Bye-bye minyak bumi, say hi to minyak sawit. Kita harus perhatikan sekali lagi seperti apa sebenarnya profil yang dimiliki oleh CPO Indonesia. Kekuatannya seperti apa? CPO Indonesia, Malaysia, dan juga Kolombia. Ini berbicara mengenai profil CPO Indonesia produksinya mencapai sejauh ini angkanya di 41,67 juta ton. Tidak tanggung-tanggung angka 41,67 juta ton. Ini juga sudah menciptakan membuka lapangan pekerjaan bagi para petani-petani sawit. Tidak hanya big scale business tapi juga smallholder player pun ikut dilibatkan dalam industri sawit dengan jumlah perkebunan sawit yang ada. 41,67 juta ton kalau kita berbicara mengenai produksi CPO, angka yang terakhir. Kemudian keperluan ekspor, ekspornya sebesar apa? CPO kita ini ada di 34 juta ton dari produksi yang bisa kita hasilkan, kita ekspor angkanya 34 juta ton. Dari sini sudah terlihat ekspor kita lebih banyak menjawab kemana larinya produksi CPO kita. Sisanya baru digunakan di dalam negeri dengan 34 juta ton ini angkanya untuk keperluan ekspor. Nilai ekspor dari CPO kita berapa? Rp270 triliun besar sekali. Tidak tanggung-tanggung, tidak heran kalau ada kepentingan bisnis di sana, kompetisi yang semakin ketat. Sehingga CPO Indonesia, Malaysia, dan Kolumbia dalam tanda petik sedikit terjaga. Karena angkanya juga sangat signifikan, dimannya ada kalau kita berbicara mengenai CPO. Ekspornya Rp270 triliun, nilainya besarannya 34 juta ton. Produksi kita 41,67 juta ton. Kebanyakan masih lari untuk keperluan luar negeri atau ekspor. Biodiesel, nah ini kita berbicara mengenai konversi dari CPO kita menjadi produk turunan biodiesel. Sehingga CPO kita bisa terserap ke dalam negeri. Apakah memang sangat signifikan seberapa besar biodiesel ini bisa berkontribusi? Kita awali dengan data biodiesel yang B20 dalam juta kiloliter. Seberapa signifikan? Dari awal biodiesel B20 ini diperkenalkan, digaungkan, popularitasnya bertambah. Produksinya di 2014, kalau kita runut ke belakang, itu di 3,30 juta kiloliter. Perjalanan panjang 2014 hingga 2018, setara 2014 hingga 2018 ini ternyata bertumbuhnya 82,12 persen sendiri. Produksi dari biodiesel yang B20 jenisnya. Nanti kita akan bahas sekilas apa itu B20, B30 sampai ke B100. Pertumbuhannya sangat signifikan. Dari 3,3 menjadi 6 juta kiloliter. 82,12 persen sendiri kita bisa menghasilkan dan memproduksi produk turunan CPO berupa biodiesel yang B20. Kemudian konsumsi domestiknya seperti apa? Seberapa besar pasar sudah mengenal biodiesel yang B20? Karena terserap juga ternyata di 45 persen secara year on year di 2018. 2018 ternyata terserapnya B20 kita sudah di angka 3,75 juta kiloliter bertumbuh 45 persen year on year. Berarti memang kebutuhannya kalau kita buka ruang-ruangnya memang ada. Dimannya memang ada sehingga bisa terserap di sana. Sekedar untuk menyegarkan kembali ingatan kita apa itu yang dimasuk dengan biodiesel. Karena ada B20 kemudian ada uji coba juga di tahun ini akan segera diterapkan tadi B30. Nanti ke depannya tujuan utamanya adalah B100. Kita awali dari B20 ini Anda tinggal ganti saja angkanya 30 atau bahkan 100 ya. Untuk B20 biodiesel B20 atau B30 nanti ya adalah bahan bakar diesel campuran minyak nabati kandungannya 20 persen. Sisanya masih menggunakan minyak fosil 80 persen. Paling tidak sudah dicicil dikurangi ketergantungan kita akan minyak fosil. Sudah ada B30 juga berarti tinggal Anda kurangi saja disini menjadi 70 persen untuk minyak fosil. Dan 30 persen untuk biodiesel produk turunan dari CPO. Secara teknis biodiesel B20 atau B30 adalah bahan bakar diesel yang ditambahkan fetil asid methyl ester. Atau FAME ya FAME sebesar 20 persen ditambahkan tadi 30 persen. Nanti ke depannya 100 persen murni dari produk turunan CPO. Nah salah satu sumber minyak nabati atau methyl ester ini adalah minyak kelapa sawit. Disini terjawab sudah kita bisa menyerap produksi CPO kita larinya ke bahan bakar berupa biodiesel ini. Ini segedar mengingatkan pikiran kita kembali apa itu biodiesel. Karena nanti ada 30 akhirnya ke 100. Ini kebutuhan solar Indonesia karena kita berbicara mengenai bagaimana kita bisa mengkonversi. Ketergantungan sangat tinggi kita akan kebutuhan bahan bakar berupa solar nanti diganti dengan biodiesel. Ini gambaran figurnya untuk anda kebutuhan solar Indonesia. Nilai importnya terakhir ada di angka 99,74 triliun rupiah. Kita mengeluarkan uang mungkin devisa juga dalam bentuk devisa ini ya untuk mengimport solar. Yang akhirnya kita bakar ini ya 10,89 juta kiloliter jumlah solar yang kita import. Nilainya 99,7 triliun rupiah. Sementara mengapa kita harus import banyak sampai 10,89? Karena produksi dalam negeri data terakhir menunjukkan ini kita hanya bisa memproduksi sekitar 20,8 juta kiloliter solar saja. Mau tidak mau kita harus import karena solar digunakan pada mesin diesel hampir ke semua lini bisnis industri-industri besar juga menggunakan solar. Kemudian kebutuhan dalam negeri ini proyeksi di 2019 masih tinggi solar kita. 31,19 juta kiloliter proyeksi di 2019. Bagaimana kita bisa memenuhinya? Mari kita kawal bersama perjalanan untuk transformasi bisa kita konversi dengan penggunaan biodiesel tadi sebagai salah satu jawabannya. Nilai penghematan melalui biodiesel. Kalau sudah bisa terwujud perlahan-lahan kita tinggalkan solar beralih ke biodiesel nanti akhirnya ke B100 sesudah B30 seperti apa. Kita lihat ini kebutuhan biodiesel untuk bisa mengkonversi jumlah solar yang kita perlukan tadi. Diperlukan sekitar 7,61 juta kiloliter B100 kalau kita ingin mengganti, mengkonversi kebutuhan import solar kita tadi. Ini sekitar 8,83 juta ton CPO bisa kita manfaatkan untuk memproduksi biodiesel. Betapa besar bisa terserah di sini ya produk CPO kita untuk menjadi produk turunan biodiesel. Nilainya di 73,09 triliun penghematan devisa kita bisa mencapai 26,65 triliun rupiah. Penghematan import solar kita figurnya ada di 7,79 juta kiloliter nilainya 74,8 triliun rupiah. Tidak tanggung-tanggung ya kalau kita berbicara mengenai konversi all the way dari solar menuju ke biodiesel. Manfaat biodiesel bagi negara tentu saja meningkatkan ketahanan energi melalui diversifikasi energi. Kita bisa berdikari, berdiri di atas kaki sendiri dari sektor CPO kita. Tidak terlalu memusingkan diri kalau ekspor kita terganjar karena terserap semua di pasar negeri, hampir semua ya. Menghemat devisa, tadi sudah kita sampaikan figurnya seperti apa, mengurangi ketergantungan import. Meningkatkan nilai tambah ekonomi lewat hilirisasi industri kelapa sawit. Bagi pengguna pun kita juga diuntungkan, ini lebih irit bagi kendaraan bermotor. Ini kalau kita lihat jarak tempuhnya, 1 liter biodiesel bisa menempuh jarak 13,4 km dari uji coba kementan kemarin ya. 1 liter solar jarak tempuhnya hanya 9 km saja. Ini rupanya upaya konversi solar ke biodiesel sangat diperlukan harus segera. Lebih irit bagi kendaraan bermotor, tidak berpengaruh terhadap performa kendaraan dan lebih ramah lingkungan. Kadar emisi karbonnya pun lebih rendah. Anda tahu karbon monoksida, CO biodiesel B100 lebih rendah bahkan 48% atau hampir separuhnya sendiri dibandingkan solar. Kalau kita lihat ini ya, B30 juga sudah siap diuji coba penggunanya pada kendaraan darat agar dapat layak jalan ini ya. Uji standar internasional untuk B30 yang sedang berlangsung saat ini juga tidak tanggung-tanggung. Dikawal oleh kementerian ESDM, kemudian ada BPPT, APROBI pun juga terlibat di sana untuk mengawal seperti apa progresnya. Gaikindo dan tentu saja Pertamina. Nah ini target implementasi kebijakan mandatori biodiesel yang sudah berjalan sambil kita nantikan bersama dan kita evaluasi jauh-jauh dari 2015 hingga 2016, 2020 dan 2025. Seperti ini gambarannya ya, peruntukan untuk B30, B20 dan pertama kali di B15. Ini peruntukannya bisa disasar untuk usaha mikro dan lainnya, transportasi bahkan diperluas untuk non-PSO, industri dan komersial tentu saja sangat signifikan dan juga pembangkit listrik. Semoga kita bisa benar-benar terwujud, bye-bye minyak bumi, bye-bye minyak fosil, say hi to kelapa sawit khususnya produk turunan berupa biodiesel. Terima kasih telah menonton!